Halo semua para penggemar serial India Balikavadu Dimanapun kalian berada semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik-baik saja Peran Sumitra dan Bayron di dalam Balikavadu menjadi peran yang sangat penting Bayron memerankan sosok pria yang berwibawa Dan Sumitra memerankan sosok ibu yang baik dan bijaksana Namun sangat disayangkan peran mereka telah dihilangkan untuk selamanya Dan tak akan kembali lagi Smita Bansal pemeran Sumitra dan Anupsoni pemeran Bayron Menyatakan bahwa mereka memilih untuk berhenti mengikuti alur cerita Balikavadu 6 tahun lamanya pemeran Bayron dan Sumitra bermain dalam serial Balikavadu itu Pasangan suami istri dalam serial itu kompak keluar secara bersamaan Dan mengundang rasa ingin tahu para penggemar tentang alasan hengkangnya mereka berdua Berdasarkan berita tersebut media sempat menjumpai pemeran Bayron dan Sumitra itu Untuk menanyakan kebenaran soal mereka hengkang dari Balikavadu Dalam wawancara, dengan media, Smita Bansal berkata ia merasa kelelahan sebagai seorang artis Yang terlalu lama di acara itu Sementara aktor Anupsoni pemeran Bayron Menegaskan ia merasa dirinya tidak lagi berkontribusi Dalam pertunjukan sehingga ia harus meninggalkan Balikavadu Saya memiliki waktu yang menyenangkan menjadi bagian dari Balikavadu Selama 6 tahun terakhir Tapi saya Tidak akan melakukan banyak hal selama 1,5 tahun terakhir Keputusan untuk berhenti adalah keputusan bersama Antara rumah produksi dan saya Kata pemeran Bayron itu kepada media Anupsoni telah menjadi tokoh yang aktif di serial tersebut Bahkan ia telah menjadi bagian dari Balikavadu selama 6 tahun Salah satu alasan kuat Anupsoni keluar dari acara tersebut Adalah karena ia merasa tidak terpuaskan dengan karakter yang menonton Pertunjukan lebih besar dari kami Dan mendorong para penulis untuk mengakomodasi Trek kami bukanlah ide yang bijak Mereka sekarang memiliki lebih banyak karakter Untuk dimainkan Akting adalah hasrat saya dan saya Ingin dipuaskan secara kreatif Ujar Anupsoni Aktor itu mengatakan Itu adalah tugas terpanjangnya di sebuah sinetron Dan ia Ingin mencoba hal baru Dalam berakting dalam acara lain Setelah mereka berdua angkang dari Balikavadu Cerita pun terus berkembang Hingga akhirnya pemeran Fasan Turut usai dengan kematiannya Satu persatu pemeran inti berguguran Tidak bisa melanjutkan perannya dalam Balikavadu Bahkan di ujung cerita Balikavadu Nenek Kaliani dan juga Anandi Turut menyudahi peran mereka Dengan kematian Oke guys terima kasih untuk kalian yang telah menyaksikan video ini Untuk kalian yang baru bergabung Silahkan bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Terima kasih Terima kasih Terima kasih